Yo selamat datang kembali di channel kami di Asphal Asli Faluan kali ini saya berpakaian seperti ini karena hari ini kita melihat hal yang menarik dari sisi lain sebuah komunitas di Palu yaitu komunitas Pang yang ada di Palu Oke jadi kalau ingin tahu Pang itu apa ikuti saya kita akan berbincang-bincang dengan mereka tapi sebelum itu jangan lupa like comment and subscribe dan share ke teman-teman kalian dukung terus kami untuk berkarya untuk peta kita kita tercinta Kota Palu Oke go permisi bro Arif patruc terus kuyung-kuyung terus adil 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 oke ini adil oke adil oke sekarang guys teman-teman saya lagi ngumpul sama teman-teman dari anak Pang orang kota Palu ya inilah mereka teman-teman kita semua bagaimana kabarnya kalian semuanya jadi hari ini saya akan sedikit ngobrol dengan kalian semua ya tentang Pang itu sendiri termasuk saya saya ini orang yang kurang paham Pang itu apa gitu misalnya Pang itu seperti bagaimana gitu dari saya pengen tahu lah sisi lain dari Pang itu yang yang banyak orang kurang ketahui yang pasti yang kalian tahu itu hanya kalian sendiri gitu orang itu sebenarnya berawal sama dari Inggris artinya PUNK public United Not Kingdom public United Not Kingdom berkumpulan tanpa raja tapi kalau menurut kami di Indonesia ini bahwa PUNK itu lebih ke pria urakan namun kreatif lebih ke karya ada lebih ke musik jadi berarti yang saya tangkap dari perkataan mas tadi ya berarti Pang ini punya kreasi begitu ya kira-kira yang ada mas kreasi apa semua yang ada selama ini kalian lakukan seperti biasa ada yang nyablon ada yang buat boot oke oke ada yang kato-kato berarti ya seni-seni buat piercing jadi guys ternyata teman-teman pengetahuan ini juga punya apa ya punya kreasi yang banyak mungkin orang lain itu tidak miliki ini jadi ya cukup menarik dengan teman-teman karena pengen hidup mandiri pengen tidak mau tergantung dari orang orang tua bebas jadi bebas mengapa mengikuti ekspresi diri kita ini kalau dari abang ini Bang siapa tadi namanya bang? patruk dari bang patruk gimana bang? kenapa memilih jadi anak pang? ya kalau misalnya jadi pang kan ibaratnya pang itu lebih dari sekedar dari orang yang bagaimana bisa yang belum kita dapatkan kita dapatkan semua disini kita saling berbagi bersama jadi memang ceritanya dari bang ini ya menurutku dia ingin berkelompok yang saling baratnya susah lah dijelaskan gitu ya rasa persaudaraan gitu kan kalau dari abang ini kenapa memilih jadi bang? kalau saya sebenarnya nggak mau juga nggak terlalu pengen jadi bang juga cuma saya pengen jadi diri sendiri aja jadi diri saya pengen mengetahui apa itu bang bang saya turun ke jalan pengen tahu apa itu bang jadi awalnya dari penasaran gitu ya? jadi diri sendiri ya oke dari abang yang ini? bagi saya karena memilih bang pengen tahu kehidupan di jalan dan mencari persaudaraan berarti kurang lebih udah hampir 9 tahun ya kalau dari 2010 ya? disitu juga sambil belajar juga oke kalau abang berapa lama udah bang? jadi anak bang? tahun 2016 pas dia kawan saya balik dari bali media kan oh gitu jadi disitu saya jadi pengen tahu tentang berarti dia ajakin baru hampir 3 tahun ya gitu ya kalau ini abang berapa? saya tadi jaman sekolah ya dulu oh bener SMP tadi pas liburan aja sih liburan turun ke jalan pengen tahu kan apa itu bang pengen tahu ngapain aja sih bang kalau di jalan apa cuma lontang-latung oh iya 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 disitu ya pelajari ya turun ikut turun ke jalan sampai sampai sekarang dulu di sekolah kalau apa sih? 2015 2015 gabung di Pangpalu ya? Jawa oh Pang dari Jawa ya oke terus berarti yang paling yang paling senior ini siapa ini? yang paling lama ini? udah jadi Pang ini? nggak ada nggak ada nggak ada terlalu menyediarkan oh begitu oh jadi nggak ada ya padangannya sama serata serata setara tapi ada yang di abangkan gitu maksudnya yang umurnya dari umurnya mungkin segi umur ada? ya mungkin kalau dibarkan yang tertua lah gitu iya menghargai oke sih menghargai yang lebih tua pasti lah ada jadi apa jadi teman-temannya anak Pang itu sebenarnya rasa menghargainya tinggi sekali jadi mereka itu ya tidak seperti yang kalian pikirkan gitu di Pang di Pang bisa dibilang komunitas oh bisa dibilang komunitas ya? berkelompok oh iya bener-bener berarti ya komunitas berarti setuju ya paling semuanya sama ya komunitas itu hobi ya apa Pang itu komunitas memang kira-kira awal ini singkat aja ya awal dulu itu keluarga taunya gabung di Pang itu kayak apa sih? memang sebenarnya marah juga marah juga gitu tapi semenjak udah ditahu tentang kehidupan kami seperti ini ya yang penting kata orang tua isinya yang jelas-jelas aja jangan sampai yang kelebikan oke jadi oh iya saya paham yang penting tangkapan saya ini yang penting istilahnya keluarganya pesannya itu yang penting baik aja sih yang penting baik aja jangan sampai hukum lah gitu-gitu ya positif-positif ya iya iya bener-bener kalau abang tangkapan keluarga waktu itu gabung di Pang awalnya sempat merasa kecewa juga sih orang tua orang tua nya sebenarnya turun di jalan tapi jadi gimana ya berusaha juga untuk kan kan bisa apa membuktikan orang tua bahwa kalau di jalan itu tidak hanya cuma sana kemari agar kelentang ngantin oke gimana bisa berusaha lah untuk usaha jadi memang kemandirian dari Pang ini jadi ya temen-temen ya Pang ini sama sekali tidak bergantung sama orang tua ya walaupun mungkin disini mereka ini ada orang tuanya yang sukses lah mungkin pasti banyak itu setahu saya ada anak Pang itu orang tuanya itu kaya-kaya ya tapi dia memilih untuk dengan dirinya sendiri memilih apa saya pengen berusaha sendiri kayak gitu ya mungkin ya kalau abang ini awal dulu gabung di Pang itu tanggapan dari keluarga gitu kayak apa itu bang iya marah lah pasti sama sama gabung gitu kan pasti marah jadi tiap hari harus diam-diam orang mau ngumpul jadi sembuh-sembuh kayak orang kabur-kabur gitu iya tapi lama-lama sudah ngerti ya iya setelah dijelasin kan di jalan bukan sekedar tentang lantung ada tujuannya ada juga temen-temen yang rangkul jadi agak paham sekarang kalau dari abang gimana orangnya marah gak terima lama-kelamaan paham paham ya kalau kalau si abang ini pinginnya memang seperti itu gitu ya jadi ya jadi begitu ya temen-temen ya jadi memang awalnya keluarga itu memang kaget ya dengan seperti itu ya tapi kayaknya keluarganya mengerti semua dan memberikan kebebasan untuk kalian-kalian semua kayak gitu ya biasa nyablon oh gitu biasa ada yang kato ada yang biasa menggambar biasa seperti moral oh gitu iya hanya yang betar ya menjadi kreativitas dan itu kan bisa jadi ekonomi juga iya sumber pencarian ya pencarian dari yang lain mungkin ada tambahan kehidupan sehari-hari pang itu kegiatannya ngapain aja gitu kan dari misalkan bangun pagi terus ngapain itu ya begitulah ya samalah ya hampir kan satu satu tempat yang oke jadi kegiatan mereka ini sehari-hari ya ada kerjaan sebenarnya ya iya dari sablon terus ee tato terus apa lagi bang buat yang mural yang menggambar yang menggambar oke jadi buat teman-teman siapa tau yang pingin apa ini ee sablon-sablon atau apa gitu yang punya seni-seni pingin tato kayaknya tato-tato abang-abang ini juga bukan tato-tato sembarangan saya lihat kayak bukan yang apa ini yang acak-acakan kayak sembarangan gitu kan memang seninya bagus sih kami pengen kan kebanyakan masyarakat lihat kami kayak seperti sampah atau berandalan atau preman tapi yang kami minta jangan dipandang kami sebelum matalah bisa di kayak kami bertarya biar mereka bisa tahu apa yang kita minta seperti apa yang mereka bayangkan kalau dari pesan-pesan untuk nanti teman-teman yang nonton video ini kan kayak apa pang itu ya itu akan aja nanti kalau pesan-pesan bagi saya untuk masyarakat ya ibarat ini gimana ya jangan hanya memandang yang memandang kami begini ya lihat banyak tato-nya sampai muka kalau pengen tahu tentang kami kan apa susahnya main-main ibaratnya nanti kami pasti jelasin juga kan gimana tentang kehidupannya kami sehari-hari bukan cuma hanya sekedar taunya ngamin-ngamin doang nongkrong nongkrongnya jelas-jelas kan dibalik kita ngamin kan ibarat ngamin kan cuma untuk kebutuhan hidup tapi kalau dari sisi samping nyapang kan ada kreativitasnya masing-masing juga ibarat ada kelebihannya masing-masing dia bisa apa dia bisa apa jadi kita saling berbagi juga yang orang belum tahu orang belum paham kita ajari kita saling berbagi kalau dari abang ini pesan-pesannya untuk masyarakat yang lihat nanti video ini kayak apa yang pasti janganlah dipandang sebelah mata komunitas bang terus jangan selalu di jelek-jelekin lah padahal kita udah jelek di jelek-jelekin pula ya itu aja lah dari abang pesan-pesannya ya jangan pandang kami sebelah mata dan yang selalu mengucilkan komunitas bang itu aja oke jadi buat teman-teman ya jadi dari yang saya saksikan sendiri dan saya dengarkan dari teman-teman bang langsung bahwa kita itu memang tidak boleh menilai orang itu dari penampilannya saja jadi jangan lihat apa ada istilah jangan lihat buku dari sampulnya jadi jangan lihat orang itu dari tampang ya kan gitu mereka ini loh punya apa yang apa kelebihan dari mungkin kebanyakan orang lain dan mereka apa kebanyakan orang lain yang berharap dari orang tua punya tidak punya kreasi tapi mereka itu punya kelebihan dari yang orang lain tidak punya buat teman-teman pangnya saya terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol langsung secara dekat dan secara seperti saya merasa kayak kita itu udah teman lama padahal baru juga kenal ya saya terima kasih kalian sudah mau oke jadi saya mau pamit dulu ya oke jadi teman-teman semua kita sudah dengarkan sendiri seperti apa anak pang itu jadi pesanku hanya satu jangan pernah nilai orang dari luarnya saja tapi cari tahu dulu seperti apa jadi inilah pesan-pesan buat kita semua jangan lupa dukung terus kami untuk berkarya untuk kota kita tercinta untuk kota Palu jangan lupa support kami dengan like kalian komen kalian dan subscribe kalian oke share ke teman-teman kalian semoga apa yang kami tampilkan selalu bermanfaat untuk kalian oke salam asli Palu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati